Halo semuanya, selamat datang kembali di video saya Perkenalkan nama aku Avila Musratul, nomor absen 8 dari kelas 9A Di videoku kali ini, aku akan menjelaskan membuat video tentang penyakit pada sistem reproduksi manusia Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Cara Belajar Online Enjoy for watching Lantas apa sih penyakit pada sistem reproduksi manusia itu? Penyakit pada sistem reproduksi manusia adalah gangguan yang terjadi pada organ reproduksi Baik pada pria maupun wanita Penyakit ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor Seperti infeksi, infeksi bakteri, jamur, virus, atau komponisi dari ketikanya Hormon genetik, kelainan bawaan, cedera, tumor, penyakit pada sistem reproduksi dapat menyebabkan masalah kesuburan Beberapa penyakit yang dapat menyerang sistem reproduksi manusia diantaranya adalah Penyakit penyerang sistem reproduksi yang pertama adalah penyakit AIDS dan HIV Penyebabnya, HIV, Human Immune Deficiency Virus, adalah virus yang menyerang sistem kebalan tubuh yang dapat melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit AIDS, Accurate Immune Deficiency Syndrome, adalah kondisi di mana HIV sudah pada tahap infeksi akhir Ketika seseorang sudah mengalami AIDS, tubuh tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan infeksi yang ditimbulkan Jiri-jirinya adalah pada kurun waktu 5-7 tahun fase awal, penderita seperti orang sehat Lalu, setelahnya kekebalan tubuh akan semakin menurun, timbulnya kejala penyakit lain yang berkaitan dengan sistem kekebalan tubuh Lantas, bagaimana penyakitnya? 1. Transfusi darah atau transplantasi organ dari orang yang terkena HIV 2. Peneluaran dari ibu hamil yang terinfeksi HIV ke janin 3. Pergaulan bebas melakukan hubungan di luar nikah Akibatnya, penyakit AIDS dapat menyebabkan berbagai komplikasi diantaranya Penurunan berat badan, infeksi pada saluran pencernaan seperti kriptosporidiosis, infeksi pada kelamin seperti kandidiasis, kanker, penderita AIDS, risiko lebih tinggi mengalami kanker seperti sarkoma, kaposi, dan nymphoma Penyakit gonorheo-geo Gonorree atau yang juga dikenal sebagai kencing nanah Adalah penyakit menelurut seksual IMS yang disebabkan oleh infeksi bakteri Neisseria gonorheo Genorree dapat ditelurkan melalui aktivitas seksual tidak aman atau pasangan seksual yang terinfeksi Genorree dapat menyerang berbagai bagian tubuh seperti kelamin, anus, tenggorokan, mata Penyakit ini juga memiliki ciri-ciri, yaitu rasa sakit dan keluar nanah pada saat kencing pada pria, keputihan berwarna kuning atau hijau pada wanita Penyakit gonorree atau kencing nanah dapat mengakibatkan berbagai komplikasi jika tidak diobati Di antaranya infeksi pada testis dan kelanjar prostat, infeksi aliran darah, konjungtivitis pada bayi yang dilarangkan ibu yang terkena gonorree saat hamil Penyakit sivilis atau raja singa Raja singa atau sivilis adalah salah satu penyakit menelurut seksual yang disebabkan oleh infeksi bakteri Treponema polydium Penyakit ini dapat memengaruhi berbagai organ tubuh dan memiliki beberapa tahap perburukan kondisi Umumnya sivilis adalah penyakit yang diawali dengan luka di sekitar alat kelamin, dubur, ataupun mulut Awal kemunculan luka tersebut cenderung tidak disertai dengan rasa nyeri Karena lukanya tidak terasa nyeri, sivilis keadaan tidak langsung disadari oleh penderitanya Penderita sivilis juga memiliki kejalan seperti fluringan, demam, kelelahan, ruang merah pada kulit pada seluruh area tubuh Paling sering pada telapak tangan atau tumit kaki Sivilis juga memiliki beberapa akibat yaitu terjadi gangguan sistem syaraf seperti sakit kepala, kerusakan otak, meningitis, kelumpuhan Hingga kehilangan pendengaran dan penglihatan Penyakit Herpes Genital Penyakit Herpes Genital ini adalah infeksi meneluar seksual IMS yang menyebabkan munculnya lepuh atau luka yang menyakitkan pada alat kelamin Sejumlah faktor yang dapat meningkatkan resiko terinfeksi virus Herpes simplex meliputi Memiliki banyak pasangan seksual Sistem imun lemah misalnya pada orang yang memiliki gangguan autoimun atau hidup dengan HIV Penularan ke bayi baru lahir dapat tertular Herpes Genital dari orang tua kandungnya saat melahirkan Nah gejala Herpes Genital ini yang umum ditemukan meliputi Leting, lepuh atau luka di era genital dan sekitarnya Biasanya disertai rasa katal dan dapat pecah serta mengeluarkan cairan atau darah disertai nyeri Kropeng yang muncul setelah lepuh pecah, nyeri dan ketidaknyamanan yang bersubar dari arel kelamin, panggul dan paha Di slide sebelumnya aku sudah menjelaskan beberapa penyakit pada sistem reproduksi yang bisa menyerang alat kelamin laki-laki Ataupun wanita Nah di slide kali ini aku akan menjelaskan penyakit pada sistem reproduksi yang menyerang alat kelamin laki-laki Nah penyakit kanker prostat pada laki-laki Kanker prostat adalah kondisi ketika munculnya pertumbuhan sel abnormal yang terjadi di bagian sistem reproduksi pria dan seringkali dialami oleh pria Terutama pada pria usia lanjut Beberapa ciri-ciri kanker prostat antara lain Satu, aliran urin melemah Sulit menahan buang air kecil Munculnya darah pada air mani atau urin Lebih sering buang air kecil terlebih di malam hari Rasa panas dan nyeri pada alat kelamin saat ejakulasi atau buang air kecil Menyebabkan kanker prostat disebabkan oleh adanya mutasi genetik dari sel sel di dalam kuencer prostat Mutasi genetik ini menyebabkan sel tersebut dapat tumbuh secara abnormal bahkan mengganas Faktor risiko yang dapat meningkatkan kemungkinan terkena kanker prostat antara lain Gaya hidup tidak sehat seperti merokok dan konsumsi alkohol berlebihan Terpapar bahan kimia berbahaya yang bersifat karsinogenik Pernah menderita infeksi menular seksual INS Seperti menyakit syfilis, HPV, genuari, dan lain sebagainya Penyakit kanker cervix yang terjadi pada perempuan Kanker cervix adalah kanker yang tumbuh pada sel-sel di leher rahim Kanker ini umumnya berkembang perlahan dan baru menunjukkan gejala ketika sudah memasuki stadium lanjut Oleh sebab itu, penting untuk mendetiksi kanker cervix sejak dini sebelum timbul komplikasi serius Kanker cervix atau kanker leher rahim adalah salah satu jenis kanker yang paling sering terjadi pada wanita Penyebab kanker cervix yang paling utama dapat dikatkan dengan infeksi human papilloma virus, HPV HPV ditemukan hampir di semua kasus kanker cervix Meskipun begitu, tidak semua wanita yang terjadi HPV akan menderita kanker cervix Virus HPV dapat mengeluarkan melalui hubungan seksual Maka dari itu, memiliki lebih dari satu rekan aktivitas seksual akan meningkatkan resiko kanker cervix Jiri-jiri kanker cervix sering timbul frag-frag pada bagian kewanitaan Walaupun Anda sedang tidak mengalami hate, sering mengalami sakit yang berlebih atau nyiri-nyiri ketika sedang melakukan hubungan Mengalami keputihan yang tidak wajar dan kadang disertai dengan pendarahan yang banyak Berbagai komplikasi diantaranya, pendarahan, kumpalan darah, gagal ginjal, dan kejang Setelah kita mempelajari dan melihat beberapa penyakit menular seksual Maka bagaimana caranya untuk menjaga kebersihan organ reproduksi Untuk menjaga penyakit sistem reproduksi, kalian bisa melakukan beberapa hal berikut 1. Menjalani pola hidup sehat Konsumsi makanan bergesi seimbang seperti makanan yang mengandung protein, lemak sehat, antioksidan, serat, vitamin, dan mineral 2. Pakai handuk yang lembut, kering, bersih, dan tidak berbau atau lembab 3. Memakai jalana dalam dengan bahan yang mudah menyerap keringat Penjelasan di atas tadi itu bisa dilakukan untuk menjaga beberapa penyakit sistem reproduksi Pada laki-laki maupun perempuan Nah, bagi laki-laki Dianjurkan untuk digitan atau disunat agar mencegah terjadinya penularan penyakit menular seksual Serta menurunkan resiko kanker Jika menggunakan toilet umum, gunakan air yang mengalir, gunakan air bersih untuk membersihkan alat kelamin Bagi perempuan, menjaga kebersihan organ intim saat menstruasi Lebih baik ganti pembalut sebanyak 3-5 kali dalam sehari Bila pembalut digunakan berkali-kali, cuci, jemur, dan setrika Berisikan organ intim sebelum mengganti pembalut dan cuci tangan sampai bersih setelah membuang pembalut Hindari menggunakan sampun khusus kewanitaan yang mengandung alkohol, pewangi, atau antiseptik Sesudah buang air kecil yang membersihkan alat kelamin sebaiknya dilakukan dari arah depan menuju belakang Agar kuman yang terdapat pada anus tidak masuk ke dalam organ reproduksi Setelah mendengar dan memahami beberapa penjelasan tentang penyakit menulur seksual Mari kita bersama-sama mencegah bahaya penyakit AIDS dan semua penyakit menulur Dengan menjaga kebersihan organ reproduksi, selalu berolahraga, dan makan makanan berisi Aku Aframus Rotul dari kelas 9H Semoga penjelasan ini bermanfaat bagi kalian semua Jangan lupa diterapin di dalam kehidupan sehari-hari kalian Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Jara Belajar Online See you in the next video Terima kasih telah menonton